Selamat siang Bapak-Ibu semuanya Selamat siang Bu Sekarang aku mau bukini Maaf pastur ya Masih menunggu sebentar ya pastur ya Oke Bu Masih bisa ini kok belum bisa Masih cari yang lain Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Selamat siang Bapak-Ibu guru serta karyawan Orang tua siswa Dan anak-anak yang terkasih Mohon perhatian dan kerjasamanya Selama kegiatan pelaksanaan Hal pertama Hal pertama yang perlu diperhatikan Mari kita siapkan diri dan batin kita Bapak-Ibu yang terkasih Yang mempunyai doa Tujuan Harapan yang baik pada Tuhan Mari kita siapkan diri kita secara pantas Dan layak Untuk berdoa secara Untuk berdoa secara pribadi agar kita pantas mengikuti perjamuan Tuhan Yang kedua Mari kita memilih lokasi yang nyaman dari gangguan Serta duduk dengan sopan dan hormat selama kegiatan perayaan Ekaristi Yang ketiga Kami mohon Bapak-Ibu dan anak-anak yang tercinta Selama mengikuti perayaan Ekaristi Jumat pertama dari awal hingga akhir Tinggalkan segara urusan yang lain Kita fokuskan dalam doa Dan kami mohon untuk mikrofon Dinonaktifkan Kecuali petugas yang sudah ditunjuk Yang keempat Khusus untuk anak-anak SMA Wajib mengisi daftar hadir dan mengejarkan tugas BGCR Bina Iman Selamat siang Pastor Dias Bapak-Ibu guru dan karyawan Orang tua serta siswa dari TK, SD, SMP, dan SMA Tarsisius Fireta Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus Baik yang berada di sekolah, di rumah, dan dimanapun Anda berada Selamat mengikuti perayaan Ekaristi Hari Jumat tanggal 1 April 2022 Yang disiarkan secara live streaming dan zoom Dari SMA Tarsisius Fireta Perayaan Ekaristi akan disembahkan oleh Pastor Yosef Furboyo Dias Dengan tema Semakin mengasihi, peduli, dan bersaksi Pujuk misal Yang pertama, kami mohon kelancaran dalam proses PPDB tahun ajaran 2022-2023 Yang kedua, mohon berkat Tuhan untuk segala doa, risaha, harapan untuk bisa semakin mengasihi Peduli terhadap orang-orang di sekitar kita Ayah, ibu, saudara, teman-teman, bapak ibu guru yang kita jumpai dalam hidup kita sehari-hari Mari, kita bersaksi melalui perkataan, perbuatan, bermedia sosial yang mencerminkan diri sebagai pengikut Yesus Bapak, ibu, dan saudara-saudara yang kami cintai Mari, kita awali keperayaan Ekaristi siang ini Dengan menyanyikan lagu pembukaan dari Puji Syukur nomor 481 Hanya debulah aku Bapak, ibu, dan saudara-saudara yang kami cintai Mari, kita awali keperayaan Ekaristi siang ini Dengan menyanyikan lagu pembukaan dari Puji Syukur nomor 481 Hanya debulah aku Bapak, ibu, dan saudara-saudara yang kami cintai Mari, kita awali keperayaan Ekaristi siang ini Dengan menyanyikan lagu pembukaan dari Puji Syukur nomor 481 Hanya debulah aku Bapak, ibu, dan saudara-saudara yang kami cintai Mari, kita awali keperayaan Ekaristi siang ini Dengan menyanyikan lagu pembukaan dari Puji Syukur nomor 491 Hanya debulah aku Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu Guru, para siswa-siswi, karyawan, orang tua murid yang saya kasihi, kita bersama-sama mau merayakan Ekaristi Jumat pertama di bulan April ini. Sekaligus juga kita bawa seluruh doa-doa kita tadi, intensi-intensi kita, ujub-ujub pribadi kita masing-masing. Kita mohon melalui perayaan Ekaristi ini, semoga Tuhan mendengarkan dan mengabulkan seluruh doa dan ujub pribadi kita. Saudara-saudari, mari kita mengawali perayaan ini dengan mengakui segala dosa dan kesalahan kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan, Bapak, sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang maha kuasa mengasiani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapak, maha pengasih dan penyayang, kami bersyukur atas segala kasih dan anugerahmu yang telah engkau limpahkan atas diri kami, terutama di masa Prapaskah ini. Sadarkan kami untuk selalu mengasihi dan peduli kepada sesama kami, terlebih di bidang pelayanan kami di pendidikan ini. Kobarkanlah semangat serta cinta dalam melaksanakan semua tugas dan kewajiban yang dipercayakan kepada kami. Kiranya semangat pengorbanan putramu disalib serta kasihnya selalu menjadi inspirasi bagi kami dalam setiap usaha dan karya kami. Bantulah kami untuk semakin mengenal dan melakukan kehendakmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persekutuan roh kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Kebijaksanaan Orang-orang fasik berkata satu sama lain, karena angan-angannya tidak tepat. Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum ditudukannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah, dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita, ia merupakan celaan atas anggapan kita. Hanya melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita. Sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari lainlah langkah lakunya. Kita dianggap olehnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa bapanya ialah Allah. Coba kita lihat, apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia berpulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, miscaya ia akan menolong dia, serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya, dan aniaya, dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya, serta menguji kesabaran hatimu. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati keji terhadapmu. Sebab menurut katanya, ia pasti dapat mendolongmu. Demikianlah mereka berangan-angan, tapi mereka sesat. Karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah. Tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargakan kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan dari segala kesesakannya mereka ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia melindungi segala tulangnya. Tidak satupun yang patah. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya. Dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Terpujilah Kristus Tuhan Raja mulia dan kekal Manusia hidup bukan dari roti saja Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah Terpujilah Kristus Tuhan Raja mulia dan kekal Tuhan bersamamu dan bersama roh Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Yesus berjalan keliling Galilea Ia tidak mau tetap tinggal di Judea Karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi Yaitu hari raya Pondok Daun Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu Ia pun pergi juga ke sana Tidak terang-terangan tetapi diam-diam Beberapa orang Yerusalem berkata Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh Lihatlah Ia berbicara dengan leluasa Dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu Bahwa ia adalah Kristus Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya Padahal bila Kristus datang Tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya Waktu Yesus mengajar di baik Allah Ia berseru Memang aku kamu kenal Dan kamu tahu dari mana asalku Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri Tetapi diutus oleh dia yang benar Yang tidak kamu kenal Aku kenal dia Sebab aku datang dari dia Dan dialah yang mengutus aku Mereka berusaha menangkap Yesus Tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia Sebab saatnya belum tiba Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu Guru Para siswa-siswi Para karyawan Orang tua-siswa Semuanya Selamat siang Hari ini kita bersama-sama Merayakan Ekaristi Jumat pertama Tentu hal baik Yang sekolah lakukan Setiap Jumat pertama Kita merayakan Ekaristi Dan juga secara khusus Jumat pertama kita Berdevosi kepada Hati Kudus Yesus Hati Yesus yang Maha Kudus Tema kita Semakin mengasihi Peduli dan bersaksi Tentu ini menjadi tema selama satu tahun Dalam arah dasar kita di Keuskupan Agung Jakarta Semakin mengasihi Peduli dan bersaksi Semakin mengasihi jelas ya Itulah ajaran Tuhan Yesus Kepada kita Yesus mengajarkan kita Untuk mengasihi Sesama bahkan Orang yang membenci kita Bahkan musuh-musuh kita Maka identitas kita Sebagai pengikut Kristus Adalah orang yang Membawa damai Membawa cinta kasih Maka kalau Kita sebaliknya ya Anak-anak Siswa-siswi Tidak membawa damai Tidak membawa cinta kasih Maka patut dipertanyakan Apakah sungguh-sungguh Pengikut Kristus atau bukan Atau Bapak Ibu Guru Karyawan Atau orang tua siswa Kalau Hidupnya malah Berselisih Hidupnya malah Membawa pertentangan Membawa perpecahan Bukan membawa damai Bukan membawa Orang untuk semakin mengasihi Patut dipertanyakan juga Apakah Ajaran Yesus Sungguh-sungguh Hidup dalam Diri kita atau tidak Yang kedua Semakin peduli Setelah kita mengasihi Pasti kita harus peduli Tuhan Yesus Dalam beberapa Kisah Injil Mengatakan Yesus tergerak oleh Belas kasihan Sehingga kemudian Yesus menyembuhkan Yesus Membangkitkan Lazarus Membangkitkan orang mati Yesus Melakukan banyak hal-hal besar Tanda-tanda Mujizat-mujizat Berangkat dari Kepedulian Tergeraklah Yesus Oleh belas kasihan Itulah Peduli Maka kalau kita Merefleksikan Dalam diri kita sendiri Apakah kita sudah peduli Terhadap Sesama kita Terhadap teman-teman kita Ketika orang lain Kesusahan Masa pandemi ini Semua Mengalami Kesusahan Apakah kita peduli Pada tetangga kita Yang sedang Isoman Apakah kita peduli Pada teman kita Yang sedang sakit Siapapun Saudara-saudari kita Yang sedang Berkesusahan Apakah kita Punya kepedulian Untuk menolong Seperti Yesus Yang tergerak oleh Belas kasihan tadi Maka menjadi Permenungan kita Yang kedua Bagaimana Di masa Prapaskah ini Apakah juga Aku semakin Peduli Atau jangan-jangan Sama saja Mau masa Tobat Mau masa Prapaskah Atau tidak Sama-sama Saya tidak peduli Sama-sama Saya cuek Sama-sama Saya acuh Tak acuh Tidak mau tahu Urusan dia Urusan dia Urusanku Urusanku Yang itu Tanda Ketidakpedulian Maka di masa Prapaskah Kita mau Diajak untuk Bertobat Dari Ketidakpedulian Kita Semoga kita Di masa Prapaskah Mau peduli Pada Sesama Bukan hanya Di masa Prapaskah saja Tetapi Setelahnya pun Kita peduli Terhadap Sesama Terhadap Lingkungan Terhadap Mereka Yang membutuhkan Yang ketiga Bersaksi Bacaan pertama Hari ini Bagus Contoh Untuk bersaksi Orang baik Itu pasti Banyak musuhnya Bahkan Dalam Bacaan pertama Kitab Kebijaksanaan Tadi Tadi Dikatakan Dengan Jelas Marilah Kita Menghadang Orang Yang Baik Sebab Bagi Kita Ia Menjadi Gangguan Serta Menentang Pekerjaan Kita Bukan Hanya Masa Sekarang Saja Bukan Hanya Di Dunia Modern Ini Saja Orang Baik Itu Banyak Musuhnya Banyak Yang Tidak Suka Tetapi Dari Zaman Yesus Pun Bahkan Sebelumnya Kitab Kebijaksanaan Ini Dalam Perjanjian Lama Itu Sudah Terjadi Orang Baik Pasti Ada Saja Yang Tidak Suka Orang Orang Fasik Inilah Orang Orang Jahat Inilah Yang Mau Berusaha Menghadang Orang Baik Tadi Di Akhir Bacaan Tadi Dikatakan Demikianlah Mereka Berangan Angan Tetapi Mereka Sesat Karena Telah Dibutakan Oleh Kejahatan Mereka Orang Fasik Orang Jahat Ini Mereka Dibutakan Oleh Kejahatan Maka Mereka Tidak Tau Rahasia Rahasia Allah Tidak Yakin Akan Ganjaran Kesucian Dan Tidak Menghargai Kemuliaan Bagi Jiwa Yang Murni Inilah Orang Jahat Atau Orang Fasik Yang Berusaha Untuk Menghadang Orang Baik Bahkan Bukan Hanya Menghadang Tetapi Mau Menjatuhkan Hukuman Mati Hendaklah Kita Menjatuhkan Hukuman Mati Yang Keji Terhadapnya Sebab Menurut Katanya Ia Pasti Mendapat Pertolongan Bapak Bapak Para Gurus Semua Siswa Dan Siswi Tuhan Yesus Dalam Bacaan Injil Adalah Orang Baik Yang Mendapat Pertentangan Sama Seperti Bacaan Pertama Tadi Tuhan Yesus Karya-karyanya Baik Tuhan Yesus Melakukan Banyak Hal-hal Baik Pekerjaan Pekerjaan Baik Tetapi Tadi Dikatakan Dalam Injil Ia Tidak Mau Tinggal Tetap Di Galilea Karena Disana Orang-orang Yahudi Berusaha Membunuhnya Persis Seperti Bacaan Pertama Hendaklah Kita Menjatuhkan Hukuman Mati Yang Keji Terhadapnya Sama Orang Baik Pasti Ada Saja Yang Berusaha Untuk Menangkap Menganiaya Bahkan Membunuhnya Dimana Letak Kesaksiannya Dalam Tema kita Yang ketiga Semakin Mengasihi Tadi sudah Peduli Tadi sudah Bersaksi Inilah Letak Kesaksiannya Maka Apa yang Kita Wartakan Sebagai Kesaksian Jangan Takut Untuk Berbuat Baik Meskipun Ada yang Tidak Suka Meskipun Ada yang Menghadang Meskipun Ada yang Nyinyir Meskipun Ada yang Bahkan Mau menjatuhkan Hukuman Teruslah Berbuat Baik Tetaplah Berbuat Baik Mother Teresa Mengatakan Bagaimana 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 Kalau kita Sudah Berbuat Baik Tetapi Orang Lain Jahat Terhadap Kita Kita Tidak Berbuat Jahat Kita Tidak Usil Kita Tidak Nyinyir Kita Tidak Fitnah Kita Tidak Melakukan Hal Yang Jahat Tetapi Kok Orang-orang Di Sekeliling Saya Tidak Suka Dengan Saya Apa Kata Mother Teresa Tetaplah Berbuat Baik Itulah Kesaksian Kita Sebagai Pengikut Kristus Maka Ketika Kita Mendapat Perlakuan Tidak Baik Itulah Kesaksian Kita Ketika Kita Disalahpahami Difitnah Dibenci Dan Lain-lain Jangan Membalas Dengan Kejahatan Jangan Membalas Dengan Yang Sama Karena Itu Bukan Identitas Kita Sebagai Pengikut Kristus Maka Mari Kita Mohon Rahmat Tuhan Bapak Ibu Saudara Saudari Para Guru Dan Karyawan Siswa Siswi Semoga Di masa Prapaskah Ini Kita Semakin Mengenal Dan Memahami Ajaran Tuhan Yesus Dalam Hidup Kita Sehingga Kita Bisa Untuk Semakin Mengasihi Semakin Peduli Dan Bersaksi Dalam Hidup Kita Sehari-hari Kemuliaan Kepada Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Seperti Pada Permulaan Sekarang Selalu Dan Sepanjang Segala Abad Amin Kita Lanjutkan Dengan Doa Umat Alah Bapak Bapak Maha Kuasa Kasih Mu Tiada Berkesudahan Bagi Kami Anak Anak Mu Yakin Akan Semua Itu Kami Datang Kepadamu Untuk Menyampaikan Doa-doa Permohonan Kami Ini Bagi Para Pemimpin Gereja Ya Bapak Berikanlah Kesehatan Yang Prima Serta Curahkanlah Roh Kudus Kepada Para Pemimpin Gereja Kami Bapak Paus Bapak Uskup Serta Para Imam Agar Tetap Setia Pada Tugas Panggilannya Untuk Melayani Dikau Berilah Ketekunan Kesabaran Serta Kasih Yang Besar Dalam Menghadapi Setiap Tantangan Di Jalan Panggilannya Kami Mohon Kabulkanlah Doa Kami Ya Bagi Bangsa Dan Tanah Air Indonesia Ya Bapak Berikan Kesabaran Kekuatan Semangat Bagi Bangsa Dan Negara Kami Yang Sedang Berjuang Mengatasi Berbagai Permasalahan Di Negara Kami Terutama Berkaitan Dengan Pandemi Virus Corona Ini Mampukan Kami Untuk Bekerjasama Mengikuti Program Pemerintah Dalam Menekan Pertambahan Kasus COVID Ini Sehingga Pandemi Ini Segera Berakhir Dan Kami Bisa Kembali Beraktifitas Menata Dan Menjalani Hidup Seperti Dulu Lagi Kami Mohon Kabulkanlah Doa Kami Ya Tuhan Bagi Para Guru Dan Karyawan Ya Allah Yang Maha Kasih Kami Berdoa Untuk Kami Semua Para Guru Dan Karyawan Yang Engkau Utus Untuk Melayani Di Persekolahan Kami Semangat Dengan Roh Kudus Agar Dapat Menjadi Cermin Kepribadian Bagi Para Siswa Melalui Tugas Pengabdian Dan Pelayanan Sehari-hari Terutama Di Masa-masa Sulit Ini Karena Pandemi COVID-19 Yang Mengharuskan Peserta Didik Kami Belajar Secara PJJ Atau Online Berilah Kami Kemampuan Dan Daya Kesehatan Jasman Maupun Rohani Agar Kami Dapat Menjalankan Segala Tugas Kami Dengan Baik Dan Lancar Kami Mohon Ya Bapak Kami Mohon Berkatmu Untuk PPDB Sekolah Tarsisius Fireta Berkatilah Segala Doa Usaha Dan Harapan Kami Dalam Proses PPDB Sekolah Tarsisius Fireta Tahun Ajaran 2022 Sampai 2023 Semoga Mencapai Target Yang kami Harapkan Kami Mohon Kabulkanlah Doa kami Ya Tuhan Bagi Para Siswa Siswi TK SD SMP SMA Tarsisius Fireta Ya Bapak Kami Berdoa Bagi Siswa Siswi TK SD SMP SMA Tarsisius Fireta Berikan Berikanlah Anak 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 Kami Kesehatan Yang Prima Semangat Belajar Yang Tinggi Dalam Mempersiapkan Masa Depannya Di Tengah Situasi Sulit Karena Pandemi COVID-19 Mampukan Mereka Untuk Tetap Menjadi Yang Terbaik Dalam Menjaga Hati Pikiran Perkataan Dan Tindakan Yang Selaras Dengan Kehendak Mampukanlah Untuk Meninggalkan Kebiasaan Kebiasaan Yang Tidak Baik Berupa Ketidak Jujuran Serta Kebiasaan Buruk Lainnya Terutama Saat Mengerjakan Tugas Ulangan Maupun Ujian Kami Mohon Kabul Kabul Bagi Bapak Ibu Orang Tua Siswa Siswi Ya Bapak Berikanlah Bapak Ibu Orang Tua Siswa Dan Siswi Dan Keluarga Kami Masing-masing Rahmat Kesehatan Perlindungan Kedamaian Jauhkan Kami Semua Dari Segala Bahaya Dan Bencana Jauhkan Kami Semua Dari Virus Corona Dan Semoga Kami Semakin Mengandalkan Engkau Dalam Menghadapi Situasi Ini Kami Serahkan Segala Kekuatiran Kami Karena Kami Yakin Dan Percaya Engkau Yang Memelihara Kami Kami Mohon Terabulkan Doa Kami Liat Tuhan Kita Hening Sejenak Untuk Intensi Kita Dan Ujub Pribadi Kita Masing-masing Untuk Untuk Seluruh Intensi Dan Ujub Pribadi Kita Kami Mohon Kekuatiran Kekuatiran Doa Kami Ya Tuhan Alah Bapak Yang Murah Hati Inilah Permohonan Dan Kerinduan Kami Sudilah Engkau Mendengarkan Dan Mengabulkannya Sesuai Kehendak Mu Dengan Pengantaraan Kristus Tuhan Kami Amin Kita Lanjutkan Dengan Persiapan Persembahan Amin 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 Tuhan Kemerdekaan Dan Kehendak Serta Pikiranku Terima Tuhan Yang Ada Padaku Gunakan Meluruh Masjid 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 Amin Yang Kasih Darimu Yang Kumohon Menjadi Tartamu Ada Amin Dan Kasih Darimu Kum Mohon Menjadi Hartaku Berdo'a Berdo'alah Saudara-saudari Supaya Persembahanku Dan Persembahanmu Berkenan Pada Allah Bapak Yang Maha Kuasa Semoga Persembahan Ini Diterima Demi Kemuliaan Tuhan Dan Keselamatan Kita Serta Seluruh Umat Allah Yang Kudus Allah Maha Kasih Keatas Altarmu Yang Suci Kami Persembahkan Roti Dan Anggur Ini Yang Menjadi Lambang Persembahan Diri Kami Persatukanlah Semuanya Dengan Kurban Yesus Putramu Agar Semakin Bermakna Untuk Mengimani Engkau Sebagai Sumber Segala Cinta Dan Harapan Demi Kristus Tuhan Dan Pengantara Kami Amin Tuhan Bersamamu Dan Bersama Rok Marilah Mengarahkan Hati Kepada Tuhan Sudah Kami Arahkan Marilah Bersyukur Kepada Tuhan Allah Kita Sudah Layak Dan Sepantas Sungguh Pantas Dan Benar Layak Dan Menyelamatkan Bahwa Kami Selalu Dan Dimanapun Bersyukur Kepadamu Tuhan Bapak Yang Kudus Allah Yang Maha Kuasa Dan Kekal Melalui Pantang Engkau Menghendaki Kami Mengucap Syukur Kepadamu Supaya Hati Kami Orang Berdosa Ini Dilembutkan Dari Kesombongan Dan Dimampukan Untuk Meneladan Kemurahan Hatimu Dengan Memberi Makanan Kepada Mereka Yang Berkekurangan Sebab Itu Bersama Para Malaikat Yang Tak Terbilang Jumlahnya Kami Sesuara Memuji Dan Memuliakan Dikau Dengan Berseru Kudus 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 Tuhan Ala Segala Kuasa Surga Dan Bumi Penuh Kemuliaan Terpujilah Engkau Di Surga Diberkatilah Yang Datang Dalam Nama Tuhan Terpujilah Engkau Di Surga Sungguh Kudus 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 Tuhan Sumber Segala Kekudusan Maka Kami Mohon Kuduskan Persembahan Ini Dengan Pencurahan Roh Agar Bagi Kami Menjadi Tubuh Dan Darah Putramu Terkasih Tuhan Kami Yesus Kristus Ketika Dia Diserahkan Untuk Menanggung Sengsara Dengan Rela Dia Mengambil Roti Dan Sambil Mengucap Syukur Dia Memecah Mecahkan Lalu Memberikannya Kepada Murid-muridnya Seraya Berkata Terimalah Dan Makanlah Kamu Semua Inilah Tubuhku Yang Diserahkan Bagimu Demikian Pula Sesudah Perjamuan Dia Mengambil Piala Sekali Lagi Dia Mengucap Syukur Kepadamu Memberikannya Kepada Murid-muridnya Seraya Berkata Terimalah Dan Minumlah Kamu Semua Inilah Piala Darahku Darah Perjanjian Baru Dan Kekal Yang Ditumpahkan Bagimu Dan Bagi Semua Orang Demi Pengampunan Dosa Lakukanlah Ini Sebagai Kenangan Akandaku Marilah Menyatakan Misteri Iman Kita Wafatmu Tuhan Kami Wartakan Kebangkitan Kami Muliakan Hingga Engkau Datang Sambil Mengenangkan Wafat Dan Kebangkitan Kristus Kami Mempersembahkan Kepadamu Bapak Roti Kehidupan Dan Piala Keselamatan Kami Bersyukur Sebab Kami Engkau Anggap Layak Menghadap Engkau Dan Berbakti Kepadamu Dan Kami Mohon Semoga Kami Yang Menerima Tubuh Dan Darah Kristus Dihimpun Menjadi Satu Umat Oleh Roh Kudus Agar Engkau Menyempurnakannya Dalam Cinta Kasih Dalam Persatuan Dengan Paus Kami Franciscus Dan Uskup Kami Ignasius Kardinal Suhario Serta Semua Rohaniwan Ingatlah Juga Kan Saudara Saudari Kami Yang Telah Meninggal Dengan Harapan Akan Bangkit Dan Akan Semua Orang Yang Telah Berpulang Dalam Kerahiman Dan Terimalah Mereka Dalam Cahaya Wajah Kami Mohon Kasian Kami Semua Agar Kami Terima Dalam Kebahagiaan Abadi Bersama Santa Prawan Maria Bunda Allah Santo Yosef Mempelainya Para Rasul Dan Semua Orang Kudus Sepanjang Masa Yang Hidupnya Berkenan Padamu Semoga Kami Pun Engkau Perkenankan Turut Serta Memuji Dan Memuliakan Dikau Dengan Pengantaraan Yesus Kristus Putramu Dengan Pengantaraan Dia Bersama Dia Dan Dalam Bagi-Mu Allah Bapak Yang Maha Kuasa Dalam Persekutuan Dengan Roh Kudus Segala Hormat Dan Kemuliaan Sepanjang Segala Masa Amin Atas Petunjuk Penyelamat Kita Dan Menurut Ajaran Ilahi Maka Beranilah Kita Berdoa Bapak Kami Yang Ada Di Surga Dimuliakan Lah Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Kehendak Di Atas Bumi Seperti Di Dalam Surga Berilah Kami Rezeki Pada Hari Ini Dan Ampunilah Kesalahan Kami Seperti Kami Pun Mengampuni Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Masukkan Kami Kedalam Pencobaan Tapi Bebaskan Kami Dari Yang Jahat Tuhan Tuhan Kami Mohon Bebaskanlah Kami Dari Segala Yang Jahat Sudilah Memberi Damai Sepanjang Hidup Kami Supaya Kami Yang Telah Dikuatkan Oleh Kelimpahan Belas Kasih Selalu Bebas Dari Dosa Dan Dijauhkan Dari Segala Gangguan Sambil Menantikan Harapan Yang Membahagiakan Dan Kedatangan Penyelamat Kami Yesus Kristus Sebab Engkau Lah Raja Yang Mulia Dan Untuk Selama Lamanya Tuhan Yesus Kristus Engkau Telah Bersabda Kepada Para Rasul Mu Damaiku Kutinggalkan Bagimu Damaiku Kuberikan Kepadamu Janganlah Memperhitungkan Dosa Kamu Tetapi Perhatikanlah Iman Gerejamu Dan Berilah Kami Damai Dan Kesatuan Sesuai Dengan Kehendak Mu Engkau Yang Hidup Dan Meraja Sepanjang Segala Masa Amin Semoga Damai Tuhan Selalu Bersamamu Dan Bersama Rohmu Damai Kristus Anak Anak Domba Allah Yang Menghapus Dosa Dunia Kasianilah Kami Anak Domba Allah Yang Menghapus Dosa Dunia Kasianilah Kami Anak Domba Allah Yang Menghapus Dosa Dunia Berilah Kami Damai Semoga Pencampuran Diburan Darah Kasus Kristus Memberikan Kehidupan Dabadi Kedekas Semua Semua Lihatlah Anak Domba Allah Lihatlah Dia Yang Menghapus Dosa Dunia Berbahagialah Saudara Saudari Yang Diundang Keperjamuan Anak Domba Tuhan Saya Tidak Pantas Engkau Datang Pada Saya Tapi Sabdalah Saja Maka Saya Akan Sembuh Semoga Tubuh Dan Darah Kristus Melindungi Sampai Kehidup Yang Kekal Amin Tidak Yesus Ku Aku Percaya Engkau Sungguh Hadir Dalam Satame Maha Kudus Aku Aku Mencintaimu Lebih Dari Dari Segalanya Dan Aku Merindukan Kehadirannya Dalam Jiwaku Aku Karena Sekarang Aku Tak Dapat Menyambutmu Dalam Sakramenekaristi Datanglah Sekurang-kurangnya Secara Rohani Kedalam Hatiku Karena Engkau Hadir Disini Aku Memelukmu Dan Mempersatukan Diriku Sepenuhnya Kepadamu Jangan Biarkan Aku Terpisah Dari Padamu Berkat Darah Kristus Kita Memperoleh Penebusan Dan Pengampunan Dosa Sekedar Kekayaan Rahmatnya Marilah Berdoa Ya Allah Semoga Sakramen Yang kami Terima Ini Membantu Kami Agar Puasa Yang kami Jalankan Berkenan Padamu Dan Berguna Bagi Keselamatan Kami Dengan Pengantaran Kristus Tuhan Kami Yang Hidup Dan Berkuasa Sepanjang Segala Masa Amin Bapak Ibu Guru Para Siswa Siswi Sebelum Kita Tutup Dengan Berkat Apakah Ada Pengumuman Silahkan Yang kami Hormati Bapak Ibu Guru Karyawan Sekolah Tarsisus Fireta Bapak Ibu Orantua Wali Peserta Didik Yang Berkenan Bergabung Dari Rumah Para Peserta Didik Yang kami Rindu Dan Kami Banggakan Dan Tentu Pastor Yosef Purboyo Dias Pastor Paroki Kota Bumi Gereja Santo Gregorius Agung Tangra Puji Puji Dan Syukur Kadirat Tuhan Kita Diberikan Rahmat Kesehatan Sehingga Pada Kesempatan Yang Baik Ini Kita Bisa Melaksanakan Misa Jumat Pertama Semakin Mengasihi Peduli Dan Bersaksi Mari Kita Berjalan Bersama Saudara 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 Kita Yang Membutuhkan Pertolongan Di Masa Sulit Ini Sebagai Pengikut Kristus Yang Penuh Cinta Penuh Kasih Menjadi Orang Baik Peduli Dan Hadir Untuk Sesama Kurang Lebih Itu Pesan Cinta Yang Kita Terima Pada Kesempatan Ini Dari Pastor Maka Ijinkan Saya Mewakili Koordinator Unit Sekolah Tarsis Fireta Bapak Yanarius Suharjo Untuk Memberikan Ucapan Terima Kasih Yang Pertama Bapak Ibu Guru Karyawan Bapak Ibu Orantua Yang Sudah Hadir Peserta Didik Yang Telah Bergabung Para Petugas Bapak Ibu Guru Karyawan Jenjang SMA Tarsis Fireta Tim Komsos Gereja Santo Gregorius Agung Dan Tentu Pastor Yosef Purboyo Dias Sehat Penuh Semangat Dan Selalu Setiap Dalam Tugas Pelayanan Romo Itu Doa Dua Kami Terima Kasih Sudah Berkenan Memberikan Persembahan Perayaan Ekaristi Pada Misa Jumat Pertama 1 April Tahun 2022 Dan Tentu Yang Paling Akhir Tetap Kami Menyampaikan Kepada Seluruh Keluarga Besar Sekolah Tarsis Fireta Untuk Senantiasa Menjaga Dan Melaksanakan Protokol Kesehatan Mari Sayang Diri Sayang Keluarga Dan Sayang Sesama Demikian Terima Kasih Tuhan Memberkati Bapak Ibu Guru Para Karyawan Siswa Siswi Tarsis Fireta Serta Para Orang Tua Yang Hadir Yang Ikut Perayaan Ekaristi Ini Terima Kasih Atas Kebersamaan Kita Dalam Perayaan Ekaristi Jumat Pertama Di Bulan April Ini Mari Kita Tutup Perayaan Ekaristi Ini Dengan Mohon Berkat Tuhan Tuhan Bersamamu Dan Bersama Ya Bapak Sudilah Memandang Anak-anakmu Yang berkumpul Di sini Sebab Demi Keselamatan Mereka Tuhan Kami Yesus Kristus Tidak Tidak Ragu-Ragu Menyerahkan Diri Ketangan Kaum Penjahat Dan Menderita Siksaan Salib Dialah Penyelamat Kami Kini Dan Sepanjang Masa Amin Semoga Saudara Sekalian Keluarga Kita Secara Khusus Keluarga Besar Tarsisius Fireta Segala usaha dan niat baik kita untuk mengasihi dan berbuat baik kepada sesama Segala pekerjaan dan pelayanan kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak Putra dan Roh Kudus, Amin Saudara-saudari sekalian, pergilah misa Jumat pertama sudah selesai Syukur kepada Allah Terima kasih 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 Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih dan anak-anak yang tercinta Hari ini kita diajak untuk menampilkan wajah Allah yang semakin mengasihi, peduli, dan bersaksi dimanapun kita berada Sehingga kehadiran kita selalu membawa damai dan sukacita bagi sesama Semoga kita dapat melaksanakan hal-hal tersebut sepenuh hati, tulus, setia, dan penuh cinta Kami mengucapkan terima kasih Terima kasih kepada Pastor Yosef Purboyo Dias Yang sudah berkenan memimpin misa pada Ekaristi hari ini Kami juga berkenan memimpin misa pada Ekaristi hari ini Tim Komsos Gereja Gregorius Agung Bapak Ibu Tim Paduan Suara Ser Bernat Bapak Urbanus Ibu Sri Prihartini Ibu Yuni Dan Ibu Teres Yang ketiga Organis Ibu Melva Yang keempat Elektris Ibu Christine Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Karyawan Orang tua dan anak-anak yang terkasih Siswa TK, SD, SMP, dan SMA Tarsisus Freta Dan semua pihak yang telah membantu pelaksanaan misa Dari awal hingga akhir perayaan Ekaristi hari ini Sehingga perayaan Ekaristi dapat berjalan dengan lancar dan baik Terima kasih Terima kasih Tuhan memberkati kita semua Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih anak-anak semuanya Terima kasih Romo Terima kasih Romo Terima kasih Bapak Ibu semua Selamat siang Terima kasih Romo Terima kasih Terima kasih itu itu terlihat pada kuat Bicoba yang share tadi Biar ke dalam Pada